Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semuanya, bertemu kembali dengan Channel Pendidikan Diskusi Hukum Kali ini saya akan membahas tema tentang Cara mengajukan somasi Oke ya, kita lihat aja ya penjelasannya ya Apa itu somasi? Somasi adalah peringatan atau teguran Dari kreditur kepada debitur Agar debitur dapat melaksanakan Kewajiban atau prestasinya Pada suatu waktu yang telah ditentukan Nah, pengaturan somasi sekarang dimana? Somasi itu diatur di dalam pasal 1238 Kwa Perdata Yang menyatakan bahwa Si berhutang adalah lalai Apabila ia dengan swat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu Telah dinyatakan lalai Atau demi perikatannya sendiri Yalah jika ia menetapkan bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan Jadi, di sini dikatakan lalai Atau lewat prestasi tadi Apabila sudah ada swat perintah Atau sejenisnya telah dinyatakan lalai Yaitu dengan somasi tadi Dan dalam somasi itu diberi jangka waktu yang telah ditentukan Sekarang kita lihat Kapan waktu mengajukan somasi Somasi atau swat peringatan atau teguran Baru bisa dilaksanakan atau diberikan Apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya atau prestasinya Jadi, ketika dalam satu perjanjian Ya, debitur ini tidak bisa melaksanakan kewajibannya atau prestasinya Nah, inilah Pihak kreditur bisa mengajukan somasi Sekarang kita lihat Apa tujuan dari somasi itu sendiri? Bahwa tujuan somasi adalah Untuk mengingatkan debitur agar melaksanakan prestasinya Atau memenuhi kewajibannya Sesuai dengan apa yang dijanjikan Atau apa yang telah disepakati para pihak dalam perjanjiannya Jadi, di situ tujuannya mengingatkan Nah, dalam somasi sendiri nanti kan ada alasannya Kenapa itu? Itu perkaranya bagaimana? Nah, ini Jadi, tujuan bagaimana agar debitur itu melaksanakan prestasinya Sekarang kita lihat bagaimana bentuk somasi Somasi dalam bentuk tertulis Kenapa harus tertulis? Karena jika ada permasalahan Somasi ini bisa menjadi alat bukti di persidangan Kalau secara alisan saja Teguran secara alisan Nanti itu bisa untuk dibuktikan Nah, berapa kali somasi itu? Nah, ini satu pertanyaan ya Tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur tentang berapa kali diajukan somasi Namun dalam praktek biasanya diajukan dua atau tiga kali ya Ini biasa dan praktek seperti itu dua atau tiga kali Karena di sini memberikan kesempatan kepada pihak debitur untuk melakukan perjanjiannya Perjanjiannya, kewasibannya ya Nah, dua atau tiga kali ini biasanya juga sudah Somasi biasanya juga diatur di dalam kesepakatan saat melakukan perjanjian Jadi, kalau tidak diatur dalam undang-undang Jadi, dilihat ada kesepakatan enggak di saat membuat perjanjiannya Nah, jarak antara somasi biasanya satu atau dua minggu Atau terserah pada pihak yang memberikan somasi tersebut Atau jika sudah ditentukan dalam perjanjian Maka harus sesuai dengan apa yang disepakati dalam perjanjian tersebut Kita lihat susunan somasi ya Yang pertama yaitu identitas pihak yang dituju Jadi, siapa yang pihaknya yang dituju Identitas pengirim somasi Siapa yang mengirimkan Duduk permasalahan mengapa sampai dikirimkan sepatu somasi Nah, duduk permasalahannya Isi somasi yang membuat permasalahan dan tuntutan atau perintah yang tegas Nah, tengah waktu ditanggapinya somasi Upaya hukum lanjut yang ditemu apabila pihak yang disomasi Tidak juga melaksanakan prestasinya atau kewajiban Dan yang terakhir adalah tanda tangan pihak pengirim somasi Ya, ini susunan somasi ya Oh ya ya, ini Di sini, Jakarta 15 Juni 2020 Ini nomor-nomor surat Perihal somasi atau teguran jelas ya Selanjutnya, kepada yang terhormat Siapa? Alamatnya di mana? Nah, dengan hormat Jadi, ini identitas kepadanya Tujuan identitas yang disomasi Bahwa kami yang Nama identitas lengkap Ini identitas dari yang memberikan somasi Selaku pihak ke-1 dalam perjanjian modal kerja Tanggal 15 Nah, berdasarkan bahwa perjanjian put Kami misalkan somasi kepada saudara Bahwa perjanjian telah selesai Nah, ini Dan dia tidak melakukan pembayaran Nah, ini asal-muasalnya Alasannya Kenapa harus disomasi Nah, di sini diberikan Tengah waktu 14 hari Ya Untuk menyelesaikan masalah Sejak diterimanya teguran Jadi, walaupun tanggal 15 Nanti ada tanda terima Teguran itu kapan Ditu 14 hari Dan di sini ada tuntutan Jika tidak sesekan Makan akan dijalur tempat Jalur hukum baik perdata maupun pidana Dan terakhir ada tanda tangan pihak Yang memberikan somasi Ya, begitu Terus bagiannya sikap Pihak penerima somasi itu sendiri Ya Jika pihak disomasi Tetap tidak melaksanakan prestasinya Atau kewajibannya Tanpa alasan yang sah Maka pihak pemberi somasi Dalam memakai tindak hukum Dan menganggap pihak yang disomasi Telah melakukan Bahan prestasi Atau ingkat janji Atau perjanjian sebelumnya Bisa disampaikan tadi ya Kalau tindak tidak melaksanakan Berarti dianggap Bahan prestasi Sampai waktu yang telah Dibatukan di dalam Somasi tadi Nah, tuntutan setelah somasi ya Nah, berdasarkan pasal 1243 kawah perdata Apabila pihak debitur Tidak melaksan prestasinya Disini ini 243 kawah perdata Ini mengatakan prestasi ya Maka pihak debitur dapat menuntut Ya, pergantian biaya kerugian Dan bunga Bila ada peringatan Telah diberi peringatan Ya, telah diberi peringatan Ya, tadi di dalamnya ya Jadi ada somasi Ya, telah melakukan Kekasibannya Namun kemudian Telah melalaikan Setelah adanya Pemberian waktu yang Ditentukan ya Ya, jadi ada Waktu tertentukan tadi Nah, setelah bentuk Tuntutannya somasi itu apa Ya, setelah Tuntutannya setelah somasi apa Pihak penduduk itu dapat Mengajukan tentukan Secara hukum ke pengadilan Yaitu diantaranya Satu, pemenuhan perjanjian Ya, jadi dia minta Dilakukan perjanjiannya Yang kedua Pemenuhan perjanjian Dengan ganti rugi Jadi ditambah Dengan ganti ruginya Yang ketiga Dia hanya minta ganti rugi saja Dia tidak dipenuhi perjanjian Dan hanya minta ganti rugi saja Dia minta Pembatalan perjanjian Ya, jadi Perjanjian yang ada Minta diperjanjian Dipatalkan Dan yang kelima adalah Pembatalan perjanjian Dengan ganti rugi Jadi dia terakhirnya Minta dipatalkan Perjanjian dengan Ganti rugi Baik Itu tadi penjelasan Dari video kami Terima kasih Sudah menonton video ini Jika ada Masukkan Saran atau Minta pernyataan Silahkan disampaikan Di kolom komentar Kami akan Minta menjawab Apa yang Anda tanyakan Sampai bertemu kembali Di video kami Yang akan datang